Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di EFAS Channel Hari ini kita akan belajar seni budaya untuk kelas 9 Masih di bab 1, seni lukis Sekarang kita akan membahas Jenis lukisan teknik dan bahan yang digunakan Yang pertama Lukisan cet air atau aquarel Bahan yang dipakai adalah cet air berbentuk pasta Yang dicampur dengan air Lukisan cet air adalah melukis dengan sapuan warna tipis Sehingga hasilnya transparan dan menggunakan media kertas Yang kedua adalah mozaik Teknik mozaik adalah Teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan Sehingga membentuk objek tertentu Bahan yang bisa digunakan untuk teknik ini Antara lain pecahan keramik, porselin, potongan kertas, atau bisa juga batu yang berwarna-warni Yang ketiga adalah lukisan kaca Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya Sehingga membentuk lukisan Lukisan kaca pertama kali dikembangkan pada zaman gotik di Eropa Sebagai bagian dari arsitektur Lukisan kaca ini mencapai kegemilangan pada zaman renaissance Sebagai hiasan pada pintu dan jendela bangunan-bangunan besar seperti istana dan tempat peribadatan Di Indonesia sendiri, teknik lukisan kaca pada awalnya berkembang sebagai seni industri rumah tangga di Cerebon, Jawa Barat Yang keempat adalah lukisan batik Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik Yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar Dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna Nah setelah ini saya akan memberi tugas Yaitu membuat sketsa gambar terlebih dahulu Sampai disini dulu materi kita hari ini Terima kasih Sampai jumpa minggu depan